What's up guys goal fans, welcome back to Time Out! Dev Nation masih mau nonton, support Time Out dan juga ikutan diskusi di comment section di bawah And ya besok gue akan bikin konten eksklusif gue ambil dulu di rantai ini Nah konten buka kartu basket udah lama ya gue gak bikin konten buka kartu basket di channel gue Tapi ini adalah megabox untuk NBA select 2020-2021 Gue pengen banget dapet kartunya Anthony Edwards ataupun juga Terry Celebrity ataupun juga Lamello Oh my gosh masih kita hunting for that Ini agak mahal sih, this is 2,5 juta guys Bisa puyeng kepala gue Tapi yang pasti semoga juga bisa dapet Justin Holliday, gue pengen banget dapetin kartu Justin Holliday Biar nanti kalo gue ketemu dia gue bisa minta tangan Habis itu nanti bisa jadiin giveaway di channel ini And of course selamat juga kepada semua fansnya LA Rams yang berhasil menjadi juara Super Bowl Gila gamenya serunya seru banget Gue seneng karena LA menang And of course OBJ akhirnya dapet cincin juara juga I'm very happy about that Kembali sayangnya Bengals memang choke aja Ya makeup lah udah unggul ya Akhir-akhir itu Tapi ihhh Akhirnya defensenya Rams sih gila banget sih Akhir-akhir And of course the halftime show One of the best ever Dr. Dre Eminem Snoop Dogg Jay Blige 50 Cent It was really really lit Dan itu real hip-hop menurut gue Real hip-hop Sekarang udah susah banget nyari musik seperti itu lagi sih Jadi that was a very great moment banget Dan juga happy was Pas Eminem nyanyi Lose Yourself Itu adalah salah satu lagu favorit gue So once again timeout gang Thank you so much semuanya Sudah support timeout setiap harinya Gila sih The hype is crazy This last few days The nerve use nya naik Terus I'm really really happy Dan itu yang membuat gue semangat banget untuk bikin timeout Jadi pastikan kalian tekan tombol like dulu Sebelum kalian nonton timeout hari ini And of course thank you so much Semuanya yang sudah join Untuk live chat gue tadi pagi Antara Warriors melawan Los Angeles Keeper Sayangnya alkohol gue abis ya Jadi kita gak bisa shot Maaf banget nih guys Gue harus nabung dulu Agar bisa beli alkohol lagi nanti buat kita live chat ya Apalagi tanggal 1 Maret Ulang tahun gue That's gonna be really fun sih Kalau kita bisa nge-shot nge-shot Pas lagi ulang tahun gue Oke Comment of the day Kita langsung aja Dari Togi Sihalo Yang mengatakan Austin Reeves Main sama 4 batang kayu On the floor Wow Gila Semua dikatakan batang kayu Ini pemain-painnya Lakers Lakers lagi gak main aja Kita tetep cekin nih Aduh parah banget sih kita sih Tapi emang kemarin Austin Reeves mainnya keren banget sih Waktu lawangan Golden State Wars Tapi yang lainnya Sayangnya belum bisa deliver Untuk membantu Lakers menang So shoutout to Togi Sihalo For the comment Really appreciate you And of course thank you so much Semuanya sudah selalu meluangkan waktu Untuk meninggalkan komen Di comment section di bawah Kalau gitu guys Kita langsung masuknya ke time out hari ini And of course Kita ngomongin tentang Demar DeRozan Yang mungkin adalah The hardest player in the NBA sekarang ini Gue kadang-kadang gila Ini kayak orang-orang lagi menjelma kali ya Jadi Michael Jordan Asli men Jagonya Jago banget Si Demar DeRozan ini sekarang ini Dimana hari ini dia 40 point 16 dari 27 Tembakannya 7 assist Dan Bulls pun hari ini mengalahkan mantan timnya Spurs dengan skor 120-109 Yang paling gilanya adalah 40 ini 40 point ini datang Tanpa 3 point shot All mid range Wah gila sih emang si Demar DeRozan ini Emang jago sih Asli He was kicking the Spurs ass though In the fourth quarter Dimana dia berhasil mencetak Sembilan belas point Di quarter keempat deh The Spurs had no chance Untuk bisa berhentiin Demar DeRozan sih tadi sih Demar biasa lah And of course tadi terakhir juga seneng banget Lihat Demar DeRozan itu sama Greg Popovich Share some moment Very wholesome banget Demar Season ini sudah mencetak 431 point di quarter keempat Dan itu merupakan point terbanyak Yang mencetak oleh seorang pemain di quarter keempat Di NBA season ini Udah 6 game juga dia selalu diatas At least 35 point Cuma dia sama MJ yang pernah melakukan itu Untuk Chicago Bulls And tapi kalo si DeRozan lebih special lagi Dia rekornya mirip kayak si Will Chamberlain ya Dimana dia selama 6 game terakhir itu Dia nembaknya at least diatas 50% semua DeRozan is just playing out of his mind man Menurut gue Sampai Kobe White bilang Gila di beberapa quarter 4 terakhir sih Gue gak ngeliat bolanya kena ringan sekali sih Selalu all net I guess Man I guess beneran sih itu Karena gue tiap kali DeRozan lempar Bolanya kayak gue ngerasa bolanya akan masuk sih Dan DeRozan kemarin ini pun juga terpilih Jadi player of the week Bersama Luka Doncic So congratulations to DeRozan dan Luka Doncic Dan menurut gue DeRozan tahun ini wajib banget sih Mungkin top 2 Oh hot takes gak? Top 2 MVP Joel Embiid Dan juga The MurdererRozan I think sekarang ini race nya untuk MVP 2 orang itu aja sih Kalo kalian punya pendapat yang berbeda Kalian boleh tulis di comment section dibawah Fudge hari ini juga big double double 25 poin dan 16 rebound Dan Kobe White dari awal udah on fire banget hari ini Dia pun selesai dengan 24 poin 5 dari 6 3 poinnya Zach Levin juga masih belum bermain Lonzo belum bermain Karuso juga belum bermain Bulls men They're doing something special men Menurut gue mereka bisa banget sih Masuk ke Eastern Conference Final Season ini Hari ini jelas gue full senyum Karena Clippers gue hari ini menang atas Golden State Warriors Dengan score 119-104 Clippers hari ini kebantu Karena mereka nembaknya 56,5% Yang merupakan their second highest This season Dan Terence Mann pun juga hari ini mencetak 14 Dari 25 poinnya di quarter ke 3 Ini adalah karir high untuk Terence Mann Dan Terence Mann 4 game terakhir lagi bagus banget sih Apalagi Norman Powell kan cederahan sekarang ini Fractured Foot Terence Mann itu juga sempet nyetak 10 poin secara beruntun di quarter ke 3 Ada apa? Dengan third quarter magic nya Warriors Kayaknya udah ilang ya Third quarter magic nya Warriors Gue inget banget nih beberapa game terakhir ini Mereka malah quarter 3 biasanya sekanya dibantai Malah meltdown Jadi agak-agak aneh sih Powell dari Staff Di bawah pertama Gila main nembak apa aja masuk 26 poin 6 dari 7 3 poin Gue udah ngeri ya Wah ini Staff kayaknya bakal 50 poin Kayak di game kali ini Tapi Tapi di babak kedua Ditempel terus Full court loh Di full court dari ujung ke ujung Ditempel sama si Terence Mann Langsung kesulitan buat nyetak poin Staff hanya 7 poin aja di babak kedua Dan dia pun juga susah hanya dengan 33 poin Tapi si Tai Lu emang tadi di press conference pun juga menjelaskan strategi nya dia Menurut gue Efficient sekali Dan memang pinter banget Dia bilang Saat si Clippers lagi melakukan offense Mereka mencoba Agar si Clay sama si Steph itu Go through a lot of screens Biar capek Jadi setelah Saat game nya lagi progress Itu kakinya makin penggel Katanya si Tai Lu So it works I guess Untuk si Clay dan Staff Curry Karena Clay hari ini kayaknya dimaki-maki sih Sama semua Dub Nation ya Karena banyak banget yang bilangnya Maruk Hari ini Dan bad shot selection After a big game kemarin Loon Lakers 33 poin ya Gak salah Loon Lakers mainnya Clay sayur sih Sayur banget sih Clay hari ini Cuma 7 poin 3 Dari 14 tembakannya Udah gitu Kita tadi pas lagi live chat Juga bingung banget Kenapa Damien Lee itu dapet menit banyak banget Padahal dia gak ngapa-ngapain juga kayak di lapangan Ya Damien Lee 21 menit Nembak 3 poinnya Hanya 1 dari 5 Asli beban sih menurut gue Dia untuk Warriors Tadipun kita sempet panggil dia Mister Beban Defensive Warriors dari Parah sih Gak ada Draymond sih jadi Ancur ya menurut gue Mereka juga kayaknya butuh James Wiseman I think they need James Wiseman to be back ASAP Mungkin James Wiseman Mungkin setelah All Star Kali feeling gue sih baru kembali ya Tapi Poor efforts banget sih Dari si Golden State Warriors Untuk defense-nya Gapang banget ya pemainnya Si Clippers itu Masuk-masuk nge-drive Untuk nge-point sih Dari juga banyak banget yang marah-marah Tentang Defensive Warriors Reggie Jackson Hari ini 19 poin 8 rebound 9 asis Sayang banget Gak triple-double Tadi pas Reggie Pas Prescon pun Juga kasih pujian untuk Staff Curry Dia bilang He is the best shooter In the world Dan gue seneng banget Menurut gue keren banget pemain NBA itu Bisa memuji satu sama lain And man Itu menurut gue adalah Hal yang luar biasa Dan memang hari ini Menurut gue Staff doang yang mainnya oke sih Yang lainnya Harusnya Pulang aja naik bus sih Cuma Staff aja boleh naik bus Even si Steve Kerr sih menurut gue Tadi Steve Kerr juga rotasinya jelek banget Oke Berikutnya kita ngomongin Brooklyn Nets Yang akhirnya berhasil Menghentikan 11 game losing streak Setelah menang atas Sacramento Kings Dengan skor 19 85 Gue ngomong dulu Alvin Gentry What the hell were you doing? They were still in the game 6 menit terakhir Mereka Sub si Domata Saboni Selalu nyerah Nyerah Gue gak ngomongin Gue gak ngomongin Gue gak ngomongin He will play as soon as possible Tapi vibesnya Brooklyn Jauh lebih bagus sih Lebih compact Balmovement pun juga ntar gue akan bicarakan Akan bagus banget Tapi Bruce Brown tadi ya sedikit menyindir Harden sih Pas lagi press con Biasa Dibilang tadi locker roomnya sekarang tuh enok banget Happy semuanya Satu sama lain semua saling suka Wow Itu udah pasti nyindir sih Lagi side kiri di debutnya 23 point And of course Bruce Brown Wow Bruce Brown hadnya jagonya Pake jago banget sih Asli Dia udah kayak magician di game kali ini ya 19 point 6 rebound 6 assist 5 steals Dan 3 blocks He did everything Untuk si Brooklyn Nets Dia good decision Bener-bener bagus deh pokoknya hari ini Totally bagus banget mainnya And Andrew Drummond Juga lumayan lah 11 point 9 rebound And of course LMA juga 19 point Off the bench Fans NBA di twitter ini pada suka beca Anda ya pada bilang KD itu kompon juara Membutuh seorang Curry Dan membutuh seorang Andre Hopefully you guys get the jokes Tapi Ya fans Nets langsung jatuh cinta sih Kepada Seth Curry Semua memberikan applause Untuk dia Seth tapi yang menjago Sebenernya gue Cuma kasiannya tuh dia selalu dibandingin sama abangnya Si Steph Karena Stephnya yang One of the greatest of all time Susah lah Tapi bom movementnya Nets Jauh lebih enak Apalagi Andre Drummond Juga yang nge-set screennya Screennya bagus banget Sehingga itu membuat flow offensive si Nets Jauh lebih enak Dan lebih gampang Untuk nyetak poinnya Dan ini kalian harus inget Belum ada KD Belum ada Ben Belum ada Kyrie So I think the Nets should be Really good In the near future Oke Karena gue mau kasih apresiasi Kepada Josh Giri Dia beneran jago sih Men hari ini triple double Ini masalah back to back triple double deh 28 poin 12 asis 9 seribat O'Casey pun hari ini Mengalahkan New York Knicks Lewat overtime 127 123 Giri legit Pinter banget sih menurut gue mainnya sih Dan juga playmaking ability nya Dia tuh udah di atas rata-rata Dia umur berapa? 19 kali sekarang ini ya Masih muda banget Untuk O'Casey Thunder Dan enak banget Pokoknya kalo nonton Offense nya si Josh Giri ini sih Asli gue gak nyangka deh Sejauh gue ini Gue kira dia akan culun di NBA Jadi mohon maaf Untuk semua fansnya O'Casey Dan juga fansnya Josh Giri I was wrong I was wrong But O'Casey got themselves A triple double machine Tremen setelah beberapa game Bau nembaknya gak dimasuk Hari ini kembali cun lagi Dengan 30 poin Darius Baisley Darius Baisley Also had a good game Hari ini dengan 23 poin 8 rebound Plus a big play up At the end of the fourth quarter Untuk membawa game ini ke overtime Nyx Ancur sih Sayur banget sih Sayur gila Kalah sama O'Casey Gak ada Lou Dort Gak ada SGA And they were playing at home Gua udah lose hope man Gua udah tidak Punya harapan lagi Dengan New York Nyx asli Oke Tadi ada Portland yang menang juga Mengalahkan Milwaukee Bucks And of course New Orleans Pelicans Yang mengalahkan si Toronto Raptors Tadi ini Toronto Raptors Sayur banget Nah dengan kemenangannya Portland Dan juga New Orleans Pelicans ini Makin menekatkan dirinya mereka dengan Lakers Yang berada di Play Intermen Jangan sampai Lakers out nih Dari Play Intermen Ntar gimana nih Time out kalo gak ada Lakers Di play off nih Kacau tuh ntar But yeah Karena kita minta ke James Harden Yang hari ini Pertama kalinya Latihan bersama Philly Keliatannya happy banget Mukanya tadi udah latihan Sama Joel Embiid juga Mungkin akhirnya Terlepas dari segala drama Di Brooklyn Nets Dia karena seneng banget Mungkin sekarang udah bisa balik lagi Dengan Daryl Morey Lalu kayaknya juga lumayan nih Dua Artinya dia Bersama Joel Embiid Lalu juga ada Matisse Ada Tyrese Maxey Menurut gue Chancenya Philly Untuk bisa masuk NBA Finals tahun ini Gede banget sih Asalkan duo Joel Embiid And Harden ini bisa connected Really well sih And of course Jared Allen hari ini Menggantikan James Harden Karena James Harden itu Kabarnya gak akan bermain ya Untuk Philly Sampai nanti setelah NBA All-Star break So he took himself out Lu dramanya gak seru dong Gak jadi ketemu Kenny nih Di NBA All-Star Gak asik deh Jadi Yes James Harden Digantikan nama Jared Allen Menurut gue Dia pantas banget sih Untuk masuk ke NBA All-Star tahun ini He has He's having a big year With Cavaliers And Cavaliers kita tau Adalah salah satu tim yang top juga Di NBA sekarang ini So Very happy for Jared Allen Congratulations for the throw Akhirnya masuk juga dia Ke NBA All-Star Oke sekarang kita pindah ke Prediksi Terakhir itu Boston ya Cair ya Atlanta Hawks Besok ada 7 pertandingan di NBA Wah hari ini ancur sih kita 0-3 hari ini Di Prediction Gang Discord Group Tapi Besok malah kita ngambil lawannya Boston Celtics Tapi Boston lagi mainnya jago sih Boston playing really well right now Tapi itu gue akan memilih Philly Gak tau kenapa Philly So Philly akan menang Plus 1,5 Kayaknya streaknya Boston Harus terhenti dulu Udah kebanyakan menang Udah kebanyakan menang 8 kali beruntun Besok stop dulu lah Stop dulu sekali lah Dan Boston itu udah 4 game terakhir Di Philly Tidak pernah menang sama sekali So let's go Philly Good luck everybody Sekarang kita masuk ke Top Style Hari ini sepatunya pemain Lakers semua nih Yang pertama dari Anthony Davis Dengan Kobe 6PE nya Warna Minneapolis Lakers Love this colorways Melikmong dengan Kobe 5 Warna Purple Lakers gitu Tapi gue kureng sih Gue kureng sih kalo warna ini sih And of course ada Lebron James Dengan Lebron 18 low nya nih Wah ini sih warna beige gitu keren ya I'm in love with this Lebron 18 men Saatnya nabung untuk beli juga ya And Jordan Poole Gayanya kayak enak jaksel banget ya Kalo lu ke Xenoparty Banyak nih yang gayanya kayak gini Tapi keren sih Asik juga sih Gayanya Jordan Poole sih Oke Sekarang kita bisa ke Top Style Kita melihat dengan Jonathan Kumingga Ini gila sih Di depan mukanya Isaiah Hrterstein Sih ini telek banget dangnya Dan Isaiah Hrterstein Tapi bales Dia elip juga dengan Tangan kiri ini juga Oh susah sih Ini palanya di bawah ring nih ya And Bates D up With the steel and the pass Lalu Lonnie Walker Dinterbang coy Untuk disdang This is really nice slime from Lonnie Walker Dan terakhir of course The Mother Rosen Lawan mantan temennya semua Slicing through the lane Dan ngedang di depannya Jacob Perdo This is really nice too Okay Player of the day Of course gotta go with The Mother Rosen 40 point 16 dari 24 7 assist Dan seperti gue bilang Dia di 6 game terakhirnya Selalu mencetak 35 point Dan di atas 50% tembakannya Menurut gue So he is on a hard streak And that is why He is our player of the day Time out game Once again Thank you so much man For joining me on time out today Really appreciate the support Jangan lupa guys Untuk like Untuk comment Dan jangan lupa juga Untuk nonton video video gue yang lain Dan juga share lah Ke temen kalian Tentang channel basket ini Hopefully Kedepannya akan semakin ramai Terus time out nya So once again I really appreciate everybody And have a good Tuesday night guys Peace out Outro